Selamat malam saya ucapkan kepada ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang beribadah dalam kebaktian online. Bersyukur pada Tuhan, satu kesempatan yang indah kita masih tetap bisa mengingat dan menguduskan hari sabat walaupun dalam kondisi kita tidak bisa beribadah ataupun kebaktian secara tatap muka. Tetapi kita tetap memegang sabat, kita tetap beribadah, kita tetap berkebaktian dengan tetap walaupun di ruang masing-masing dengan sikap yang tetap baik, yang sopan dan juga semuanya hanya untuk memulihkan nama Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan satu buah renungan firman Tuhan dengan sebuah judul yaitu yang tak ternilai. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita bicara yang tak ternilai, kita akan bicara dari kenapa menjadi tak ternilai. Kalau kita lihat, sesuatu menjadi tak ternilai jika satu, sesuatu itu menjadi sangat-sangat istimewa, sangat-sangat berharga atau sangat-sangat jarang. Ketika itu menjadi istimewa, berharga dan jarang, wah ini susah sekali dicari penggantinya, menjadi tak ternilai. Tetapi, kalau kita bicara secara rohani, menjadi tak ternilai karena apa? Satu, kita akan melihat dari empat hal. Yang pertama adalah karena tidak tertandingi. Yang kedua, karena tidak terselami. Yang ketiga, karena tidak tergantikan. Dan yang keempat, karena tidak terbayar. Dalam dunia ini, banyak yang mungkin bisa kita bilang, wah ini tak ternilai. Salah satunya saat ini mungkin adalah kesehatan. Ini menjadi satu hal yang tak ternilai untuk kita. Ketika kita sakit, ketika kita harus ada di rumah sakit, mungkin kita katakan, wah sehat itu adalah satu hal yang tak ternilai. Tetapi, pengalaman juga satu hal yang tak ternilai. Tetapi secara rohani, ada satu yang tak ternilai. Yaitu, roh kudus pemberian Tuhan. Adalah pemberian yang tak ternilai. Mari kita sama-sama lihat, kenapa menjadi tak ternilai. Tadi saya sudah katakan yang pertama. Karena roh kudus tak tertandingi. Menjadi tak ternilai, menjadi sangat-sangat istimewa, karena roh kudus tak tertandingi. Tak tertandingi artinya, tidak punya saingan. Tidak terkalahkan oleh hal-hal yang lain. Bagaimana kita bisa melihat seperti itu? Kita akan lihat dalam satu firman Tuhan. Ketika bagaimana bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Bagaimana dalam proses keluar dari Mesir, Tuhan menuntun Musa dan Harun untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dalam prosesnya, terjadi yang namanya tulah. Kalau kita baca sekilas, kita katakan, wah ini adalah adu ilmu antara satu, Tuhan, dua dengan kuasa-kuasa selain Tuhan. Yaitu si jahat, iblis. Dan kita bisa katakan, ketika pertama tulah yang pertama, sepertinya iblis masih bisa, ahli-ahli sihir Mesir masih bisa dengan kuasa-kuasa rohnya menandingi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari tulah yang pertama, sebenarnya roh Tuhan, kuasa Tuhan melalui Musa dan Harun, itu tidak tertandingi. Kenapa kita bisa lihat demikian? Mari kita sama-sama lihat, di dalam keluaran pasal yang ketujuh. Kita lihat keluaran pasal yang ketujuh. Keluaran pasal yang ketujuh, kita lihat, kita sama-sama buka. Keluaran pasal yang ketujuh, kalau kita lihat dari ayat 20, 21, bagaimana Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, sehingga seluruh air di Mesir menjadi darah. Ayat 23, ahli-ahli Mesir membuat yang demikian juga. Tapi kita akan lihat di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Kenapa saya katakan tidak tertandingi roh Tuhan, kuasa Tuhan, oleh kuasa ahli-ahli sihir Mesir. Karena ahli-ahli sihir Mesir, hanya dapat mengikuti, apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, dengan penyertaan daripada Tuhan. Kalau mereka ingin menandingi, harusnya bukan melakukan hal yang sama, tetapi mengubah keadaan. Musa dan Harun mengubah air menjadi darah, ahli sihir Mesir mengubah kembali menjadi air. Itu baru menandingi. Tapi kalau mereka hanya melakukan hal yang mirip, mengikuti, itu tidak menandingi. Itu hanya, ya dia sudah lakukan, saya ikuti, saya juga bisa. Itu tidak menandingi. Begitu juga dengan tulah yang ke-2. Kalau kita lihat keluaran pasal yang ke-8, keluaran pasal yang ke-8, kita lihat ayat yang ke-6, di sini dikatakan, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Ayat yang ke-7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian, dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan, meliputi tanah Mesir. hal yang sama, Harun melakukan ini, itulah yang ke-2, katak bermunculan, ahli-ahli Mesir pun melakukan hal yang sama. Apakah menandingi? Tidak. Hanya mengikuti. Karena apa? Kalau kita lihat ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, Kata Musa kepada Firaun, Silakanlah Tuhanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, supaya pegawai-mu dan rakyat-mu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu, dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Niel saja. Karena katak itu, itulah yang ke-2 itu, tidak lenyap ketika ahli sihir itu, juga membuat katak dari mantra-mantra mereka. Artinya, tidak menandingi. Di tulang yang ke-3, lebih jelas lagi, karena ahli-ahli sihir Mesir, tidak dapat melakukannya. Artinya apa? Roh Tuhan itu tidak tertandingi, tidak tertandingi. Dan saat ini, roh Tuhan itu, ada bersama-sama dengan kita. Tuhan nyanyikan roh kudus menyertai kita. Roh kudus itu tidak tertandingi. Walaupun mungkin kalau kita perhatikan, sepertinya, wah banyak orang-orang yang menggunakan roh-roh yang lain, yang sepertinya, wah luar biasa, terlihat begitu hebatnya. Tetapi kita punya roh Allah, roh Tuhan itu, roh kudus itu, yang menyertai kita, ada tinggal bersama-sama dengan kita. Dan itu tidak tertandingi. Mari kita akan sama-sama lihat, penyertaan roh kudus itu, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama lihat kisah para rasul pasal yang keempat. Kisah para rasul pasal empat. Ketika rasul petrus berhadapan dengan makam agama, orang-orang yang pintar di sana, ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang secara pendidikan mereka pintar, tentang hukum Taurat, mereka tahu mengenal dengan baik, tetapi apa andalan rasul petrus ketika menghadapi tantangan itu. Kita lihat ayat yang ke-8. Kisah rasul, kisah para rasul pasal empat, ayat yang ke-8. Maka jawab petrus, penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin, umat dan tua-tua. Petrus berkata-kata bukan dengan hikmatnya sendiri, tetapi penuh dengan roh kudus Tuhan. Dan dia ungkapkan hal-hal yang begitu luar biasa. Apa akhirnya? Kita boleh lihat di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian ibu bapak yang dikasih. Kita boleh melihat bahwa roh kudus itu begitu luar biasa. Menyertai kita menghadapi tantangan demi tantangan. Kita yang manusia biasa. Kita tidak jauh lebih baik daripada Petrus, rasul Petrus, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dikatakan rasul Petrus pun adalah orang biasa, tidak terpelajar, tapi bisa memukaukan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, makamah agama yang memang terdiri daripada orang-orang pintar. Kenapa? Karena roh kudus tak tertandingi. Roh kudus begitu tak ternilai. Tetapi mari coba kita bayangkan. Biasanya ketika menghadapi masalah-masalah seperti sekarang, orang akan mencari berbagai macam alternatif. Saya pernah membaca. Untuk menghalau COVID, virus corona ini, di satu daerah itu menggunakan tenaga paranormal untuk membuat kotanya tidak dihinggapi atau dijangkiti atau terserang wabah corona. Menggunakan tenaga paranormal. Karena dianggap paranormal ini punya roh yang luar biasa. Menggunakan roh-roh itu. Mungkin bagi orang-orang yang percaya seperti itu, wah ini adalah jalan yang terbaik. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berserah pada pimpinan roh kudus. Karena roh kudus tak tertandingi. Menjadi tak ternilai. Yang kedua, kenapa roh kudus menjadi tak ternilai? Karena roh kudus tak terselami. Kuasa Tuhan, kerja Tuhan dalam kehidupan kita tidak terselami. Mari kita sama-sama lihat Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-33. Roma pasal 11, ayat yang ke-33. Begini kata firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terselami. Kita tidak mengetahui. Penuh dengan misteri. Yang kita bisa lakukan adalah ikuti. Jalani. Begitu juga yang dirasakan oleh Yusuf. Kalau kita melihat perjalanan hidupnya, rasanya kasihan. Tetapi di akhir perjalanannya, ketika Yusuf akhirnya menjadi orang nomor dua di Mesir, Yusuf menyadari, memahami. Tadinya perjalanannya menyakitkan. Menyedihkan. Tapi ketika di akhir, dia akhirnya menyadari. Ketika manusia merekarekakannya untuk keburukan. Untuk hal yang jahat. Untuk hal yang tidak mengenakan. Tuhan merekarekakannya untuk kebaikan. Dan itu tidak terselami. Kalau kita tidak pernah baca bagian akhir daripada kisah Yusuf, mungkin kita akan katakan, ketika Yusuf dapat kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudara, dia akan ambil kesempatan itu. Tetapi tidak. Karena jalan-jalan Tuhan tidak terselami dalam hidup kita. Begitu juga dengan kerja roh kudus. Kerja kuasa roh kudus dalam kehidupan kita. Tak terselami. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita bisa lakukan tindakan ini. Kenapa Tuhan pimpin saya untuk melakukan hal seperti ini. Roh kudus menuntun. Dan kita tidak mengerti. Tidak memahami. Karena jalannya tidak terselami. Tetapi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah, satu. Menerima, melakukannya dengan pimpinan Tuhan. Bukan justru. Sebaliknya. Tidak mau tahu. Terobos saja. Tidak mau lakukan. Lawan. Tidak tahu. Tidak mau belajar dengan rendah hati untuk mencari tahu. Tidak paham. Tidak mau mencari tahu kepada Tuhan. Tidak mau bertanya. Tidak mau berdoa kepada Tuhan. Lalu dengan hikmat manusia pikiran sendiri. Lakukan apa yang dikandaki. Dan ini yang terjadi. Kepada pasangan suami istri. Dalam kisah perrasul pasal yang kelima. Mari kita sama-sama melihat. Kisah perrasul pasal yang kelima. Sebuah kisah yang tidak asing lagi. Bagaimana ada pasangan suami istri Ananias dan Safira. Mereka melakukan satu hal yang sebenarnya mereka tidak pahami dengan begitu baiknya. Tapi mereka jalankan dengan hikmat mereka sendiri. Mari kita akan sama-sama melihat. Pada waktu itu kondisi kehidupan umat Kristen itu sangat ideal. Sangat luar biasa. Kita boleh melihat dari kisah rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Dimana disitu ada kesatuan hati. Dimana disitu ada berbagi. Dimana disitu ada ketekunan daripada jemaat pada waktu itu. Dan kehidupan begitu luar biasa. Sangking luar biasanya. Kalau kita boleh lihat di dalam ayat yang terakhir. Ayat 47. Kisah rasul pasal 2 ayat 47. Bagian akhir. Kita boleh lihat disini dikatakan. Kisah rasul pasal 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Padahal kalau kita lihat. Kita baca dari ayat yang ke 41. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula? Mereka sebenarnya sedang bertekun. Memperdalam. Mengembalakan. Saling mengembalakan. Saling bersatu hati. Tetapi efeknya adalah Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dilanjutkan di pasal yang keempat. Ini kondisi jemaat mula-mula juga. Bagaimana mereka luar biasa. Kalau kita lihat ayat yang ke 32. Mulai dari ayat 32. Kisah rasul pasal 4. Ayat yang ke 32 sampai 37. Ayat 32. Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu. Mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata. Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Kemudian kalau kita membaca terus. Membaca terus. Di ayat yang ke 34. Ada yang mempunyai tanah. Lalu mereka menjual kepunyaan itu. Hasil penjualan itu mereka bawa. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikannya. Di sini dituliskan. Ayat 36. Ada yang disebut Bernabas. Dia menjual ladangnya. Bawa uangnya letakkan di depan kaki rasul-rasul. Luar biasa. Semangat untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Lalu apa yang salah dengan Ananias dan Safira? Mereka terinspirasi. Mereka ingin melakukan juga. Tetapi mereka tidak memahami. Mereka melakukannya dengan hikmat yang mereka miliki. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjual tanah mereka. Tetapi sebagian daripada hasil penjualan itu ditahan. Mereka tidak berikan itu. Mereka memberikan sebagiannya seolah-olah itu adalah semua. Yang mereka hasilkan. Karena apa? Mereka melihat. Orang lain menjual tanah. Saya juga bisa lakukan itu. Saya akan jual tanah saya. Tetapi tidak semua mereka berikan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ayat. Yang ketiga. Kisah rasul pasal lima. Ayat yang ketiga. Petrus menegur Ananias. Tetapi Petrus berkata. Ananias. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai roh kudus. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual. Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual. Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia. Tetapi mendustai Allah. Ananias dikatakan disini. Hatinya dikuasai iblis. Ini yang menjadi satu masalah yang besar. Ketika ingin memberikan sesuatu. Berikanlah itu dengan setulus hati. Tetapi. Dikatakan. Hatimu dikuasai oleh iblis. Sehingga dengan hikmatnya dia tidak memahami. Bahwa Ananias bukan sedang mendustai manusia. Rasul-rasul yang dianggapnya tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi ada roh kudus Tuhan. Yang memahami semuanya. Yang tahu semuanya. Ananias tidak menyelami. Betapa roh kudus Tuhan itu begitu luar biasa. Mampu menyelidiki hati. Melihat hati. Kan itu adalah roh Tuhan sendiri. Ananias mati pada waktu itu juga. Karena hatinya dikuasai iblis. Tidak sepenuh hati memberikan kepada Tuhan. Apa yang terjadi berikutnya? Istrinya. Yang mengadakan persepakatan dengan Ananias itu pun datang. Mari kita akan sama-sama lihat. Ayat yang ke-8. Dari ayat yang ke-7. Kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya. Katakanlah kepadaku. Dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu. Betul sekian. Ayat yang ke-9. Kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah. Orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Mencobai roh Tuhan. Ananias dan Safira terinspirasi ingin melakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang pada waktu itu. Tapi hatinya tidak murni. Mendustai roh kudus. Mencobai roh Tuhan. Mereka tidak memahami. Bahwa roh kudus Tuhan mengetahui jauh ke dalam hati kita. Saat ini. Kita juga tidak menyelami sebenarnya. Bagaimana kerja roh kudus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak paham. Kenapa saya bisa seperti ini? Dulu saya pernah mempertanyakan juga. Kenapa saya yang lahir di Cianjur. Orang yang berbahasa Sunda. Ketika kuliah harus meninggalkan kota. Tempat kelahiran saya yang belum pernah saya tinggalkan seumur hidup saya. Kecuali jalan-jalan. Harus pergi ke satu tempat. Dimana saya tidak ada keluarga banyak disana. Dimana bahasanya pun harus berbahasa Jawa. Dimana saya masuk ke dalam perkulihan yang jurusannya berbeda dengan yang saya ambil di SMA. Saya tidak paham tadinya. Sampai akhirnya waktu berjalan. Ternyata itu adalah karya Tuhan. Karena disana. Di tempat saya kuliah. Saya akhirnya menemukan Tuhan. Saya dibaptis disana. Saya melayani Tuhan disana. Saya dipersiapkan Tuhan disana untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Tidak tahu. Tadinya hanya. Wah kenapa bisa begini. Tidak terserami kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah jalani. Ikuti dengan rendah hati. Maka apa yang terjadi? Tuhan buka jalan itu. Sehingga kita akhirnya paham. Wah ada maksud dan rencana Tuhan. Saat ini roh kudus juga dalam kehidupan kita juga menyertai kita. Memang tidak terselami. Tapi mari dengan rendah hati. Dengan hati kita. Ikuti apa yang diperintahkan. Terutama kalau kita berpegang kepada firman Tuhan. Menjadi dasar kita. Roh kudus menyertai setiap langkah kita. Dan ini menjadi hal yang tidak ternilai. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kerja roh kudus tidak terselami dalam kehidupan kita. Yang ketiga. Roh kudus menjadi tidak ternilai. Karena roh kudus tidak tergantikan. Dalam hal apa? Satu. Keselamatan. Mari kita lihat Masmur pasal yang ke-40. Masmur pasal yang ke-40. Keselamatan adalah satu hal yang dinantikan oleh semua orang. Masmur pasal yang ke-40. Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Seorang raja, Daud, menantikan keselamatan juga. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya dalam hidupnya tidak kurang apa-apa. Tetapi, dia menantikan keselamatan itu. Karena itu adalah hal yang terutama. Tidak tergantikan. Mari kita sama-sama lihat. Masmur pasal 40 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan. Masmur Daud. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Perjalanan kehidupan Daud memang berliku-liku. Ketika dia dikejar-kejar. Ketika dia menderita. Tetapi dia selalu menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Terakhir-terakhir sebelum pembatasan aktivitas dikarenakan virus corona. Banyak sekali pelayanan di rumah duka yang pendeta Joshua pimpin. Dan juga saya ikut bantu. Satu hal yang menarik adalah ketika hampir di setiap pelayanan di rumah duka itu. Saya berbicara masalah kehidupan setelah kematian ataupun kematiannya. Tetapi ketika direnukan kenapa sih orang takut mati? Padahal semua orang kan akan merasakan hal yang sama. Hanya tinggal ngantri. Kapan waktu saya? Tapi apa yang menakutkan dari kematian itu? Yang menakutkannya adalah apa yang terjadi setelah itu? Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada janji Tuhan. Ada keselamatan. Dan roh kudus adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita sama-sama lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Begini kata firman Tuhan, Efesus pasal pertama ayat 13. Di dalam dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimatraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Ayat yang ke-13 ya. Di dalam dia, di dalam Yesus. Ketika kita mendengar firman kebenaran. Ketika akhirnya kita menjadi percaya dan juga dimatraikan dengan roh kudus itu. Ini proses ya. Hal-hal yang harus ada. Berada di dalam Tuhan. Mendengarkan firman kebenaran. Mengaplikasikannya itu dalam iman kita. Kemudian roh kudus salah satunya. Memohon roh kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita memilikinya, menyertai kita. Apa yang terjadi berikutnya ayat 14. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Roh kudus adalah jaminan. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan. Kita ditebus dari apa sih? Dosa sesudah. Ketika kita ditebus dari dosa. Maka kita menjadi milik Allah. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Yesaya pasal 43. Ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan kau, hai Yaakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita ditebus dari dosa kita. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan roh kudus adalah jaminan itu. Materai kita. Karena itu hari ini. Jika keselamatan adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup manusia. Roh kudus memberikan jaminan itu. Dan ini tidak akan tergantikan oleh roh yang lain. Oleh apapun itu. Roh kudus adalah jaminan. Untuk kita. Karena kita saat ini kan hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia. Ini hanya sementara. Kehidupan kita yang nantinya. Kediaman kekal kita nantinya. Di sorga. Kalau kita imani itu. Tetapi. Jaminannya apa? Roh kudus itu yang harusnya menjadi jaminan kita. Dalam dua korintus pasal yang kelima. Kita lihat. Dua korintus pasal yang kelima. Kita lihat dari ayat yang pertama. Dua korintus pasal lima ayat pertama. Karena kami tahu. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini. Kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Tanpa menanggakan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita. Sebagai jaminan segala sesuatu. Yang telah disediakan bagi kita. Roh kudus itu jaminan bagi kita. Berat hidup di dunia ini. Saya yakin dan percaya. Di sini dikatakan. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ketika kita masih ada di tempat kediaman kita saat ini di bumi. Kita harus memenuhi kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi saat ini. Di Jakarta mungkin ya. Ada PSBB ya. Wah kita benar-benar dibatasi. Ya. Pergerakannya. Bahkan ada aturan-aturan yang mengikat. Tekanan-tekanan. Tidak jarang stres memuncak. Depresi mulai muncul. Karena itu. Mari ya. Kita mengejar keselamatan itu. Roh kudus tak tergantikan. Dan yang terakhir. Roh kudus tak ternilai. Karena roh kudus itu tak terbayar. Apa maksudnya tak terbayar? Orang katakan semua ada harganya. Semua bisa dibeli. Dengan harga tertentu. Contoh. Kesuksesan. Ada harganya? Ada. Bisa dibeli dengan harga tertentu? Ada. Apa? Kerja keras dan lain-lain. Kepercayaan. Bisa dibeli? Bisa. Dengan cara apa? Memegang integritas. Jadi orang yang berintegritas. Kesehatan. Ada harganya? Ada. Bagaimana kita menjaganya? Dengan berbagai cara. Tapi bagaimana dengan roh kudus? Apa harganya? Apakah harganya? Oh kita harus rajin beribadah. Oh kita harus rajin pelayanan. Apakah itu harganya? Karena firman Tuhan katakan tidak demikian. Roh kudus itu hanya perlu kita mohon kepada Tuhan. Itulah harganya. Tetapi apakah bisa terbayar? Tidak. Karena kita tidak punya cukup kemampuan untuk membayar roh kudus itu. Tetapi. Nah. Sebagian. Ya. Dalam firman Tuhan juga dituliskan. Ada yang bermaksud untuk seperti itu. Mari kita sama-sama lihat. Kisah Rasul Pasal yang ke-8. Sebuah kisah yang juga kita sudah sering baca. Tetapi mari kita coba sama-sama renungkan kembali. Untuk menjadi ingat-ingatan untuk kita. Kisah Rasul Pasal yang ke-8. Kita akan sama-sama lihat. Dari ayat yang ke-9. Tadi kita membaca bagaimana penginjilan terjadi karena turut campur tangan Tuhan. Tuhan menambahkan jumlah tiap-tiap orang. Orang tiap-tiap harinya. Tapi kemudian perintah Tuhan dilupakan bahwa mereka harus menyebarkan berita keselamatan itu. Injil itu terus sampai ke ujung bumi. Mereka asik berkumpul di Yerusalem. Sampai akhirnya penganiayaan datang dan mereka akhirnya tersebar. Ketika mereka tersebar justru pengabaran Injil terjadi begitu luar biasa. Salah satunya adalah di Samaria. Nah ketika pengabaran Injil ke Samaria ada satu hal yang menarik yaitu dikatakan di Samaria itu ada seorang bernama Simon. Simon melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Bahkan dia mendapat julukan orang ini adalah kuasa Allah yang dikenal sebagai kuasa besar. Banyak orang yang takjub itu mengikuti dia karena perbuatan sihirnya yang menakjubkan. Tapi akhirnya orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti Simon ini juga percaya kepada pemberitaan Injil yang dibawakan oleh Filipus. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Begitu juga dengan Simon. Ya luar biasa ya. Mentobatkan seorang ahli sihir. Simon juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub. Ketika ia melihat tanda-tanda dan muzat-muzat besar yang terjadi. Lihat ya. Simon tadinya, orang-orang yang ikut dia takjub. Wah ini ahli sihirnya luar biasa. Tapi ketika Simon bertobat, dia ikut Filipus. Simon sendiri takjub malah. Ya inilah bukti kuasa Tuhan, roh Tuhan lebih luar biasa. Tatar tandingi. Tapi yang menarik setelah itu adalah, kita lihat ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Ketika rasu-rasu di Jerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kemudian disitu rasu-rasu berdoa bersama-sama dengan orang Samaria dan beroleh roh kudus. Ketika keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima roh kudus. Berdoa, tumpang tangan, terima roh kudus. Apa yang terjadi? Simon melihat itu. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat ke-18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasu-rasu itu menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima roh kudus. Kalau kita membaca secara letterless ya. Yang terjadi adalah Simon berusaha untuk membeli. Membeli. Sepertinya karunia yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Ketika tumpangin tangan, orang terima roh kudus. Ketika saya di sekolah kenaan, ketika itu kita juga ada doa sama roh kudus. Ketika doa sama roh kudus, saya selalu ingatkan kepada anak-anak. Berdoa lah kepada Tuhan. Karena Tuhan lah yang mempunyai roh kudus itu. Karena itu adalah roh Tuhan. Bukan saya, saya bilang. Saya hanya membantu berdoa menumpangkan tangan. Jadi jangan nanti berdoa ya, minta. Tolong pendeta berikan saya roh kudus. Saya gak punya roh kudus itu. Maksudnya tidak punya yang tumpangi tangan. Tangan terima. Bukan. Bukan di tangan kita. Roh kudus itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi ada sebagian orang yang kadang-kadang juga mungkin masih salah. Seolah-olah, wah harus ditumpangi tangan oleh pendeta. Baru terima roh kudus. Tetapi saya ada beberapa kesaksian pribadi yang saya tahu ada beberapa yang bisa menerima roh kudus ketika mereka berdoa sendiri. Lalu untuk mencari tahu bahwa ke gereja doa minta pemengitangan pendeta dan dikatakan betul terima. Artinya roh kudus itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli. Dan apa teguran Petrus kepada Simon? Kita lihat. Ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 8. Ayat yang ke-19. Kemudian 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoa lah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Justru yang terjadi apa teguran yang begitu keras dari Rasul Petrus kepada Simon. Ketika dia sudah bertobat dia tidak meninggalkan hatinya yang jahat yang dahulu masih dia pegang. Dia kan di sini dikatakan empedu yang pahit terjerat dalam kejahatan. Karena mungkin masa lalunya dia alami hal seperti ini. Dia bisa membeli kuasa-kuasa itu. Tetapi dengan kuasa Tuhan, karunia Tuhan. Roh kudus ini tidak terbayar. Tidak bisa dibeli. Dan inilah yang menjadikan roh kudus itu tak ternilai. Apa kita bisa bayar dengan pelayanan kita? Apakah jaminan kalau saya melayani dengan begitu get, roh kudus pasti kita dapatkan? Tidak. Kenapa? Kembali lagi roh kudus itu adalah pemberian karuninya dari Tuhan. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak akan memberikan roh kudus itu. Pemberian. Jadi mari kita hilangkan pikiran-pikiran yang tidak benar. Wah dekat-dekat pendeta supaya cepat dapat roh kudus. Wah sering-sering main sama pendeta supaya dapat roh kudus. Bergawa dengan diakan atau majelis supaya roh kudusnya cepat dapat. Mari dihilangkan pikiran-pikiran yang tidak tepat ini. Karena roh kudus itu dari Tuhan. Kalau tidak, roh kudus sama seperti yang kita bisa beli, bisa bayar. Nah hari ini kita boleh belajar. Roh kudus tak ternilai. Karena satu, kuasanya tak tertandingi oleh roh yang lain. Menyertai kita, menguatkan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia. Tidak ada yang lebih hebat daripada roh Tuhan, daripada roh kudus itu. Tidak tertandingi. Maka roh kudus menjadi tidak ternilai. Yang kedua, kerja roh kudus dalam hidup kita tidak terselami. Kita hanya bisa ikuti. Tetapi kita boleh yakin dan percaya bahwa semuanya akan mengarah kepada kebaikan dan kebenaran. Karena Tuhan pasti akan mengarahkan kita semakin dekat dengan dia. Tidak terselami memang jalannya. Tetapi itu yang menjadikannya tak ternilai. Karena dengan tidak terselami, maka kita hanya akan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, roh kudus tak ternilai. Karena roh kudus adalah jaminan keselamatan. Dan ini tidak tergantikan oleh apapun. Roh kudus adalah jaminan materai. Kita dibaptis, membersihkan dosa kita. Bagian daripada keselamatan. Kita menerima pasu kaki, supaya menerima bagian dalam dia. Bagian dalam Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus. Kita ibadah hari sabat. Kita mohon roh kudus karena itu juga materai untuk keselamatan kita. Tidak tergantikan oleh apapun. Dan yang terakhir, roh kudus tak terbayar. Tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu pada malam hari ini, ibu bapak. Kadang-kadang kita tidak akan menyadari. Suatu hal itu menjadi tak ternilai sebelum kita kehilangan. Atau kita belum dapat biasanya. Karena itu, jangan sampai saat ini kita yang sudah terima roh kudus itu. Kita tidak. Kita justru meremehkan. Ah, saya sudah dapat roh kudus. Sudah, hidup saya biasa-biasa saja. Santai saja. Jangan. Roh kudus ini tak ternilai. Mari kita berserah, bersandar. Gunakan selalu dalam kehidupan kita. Menuntun kehidupan kita. Amin.